Tiga pria ini sedang makan mie ayam di pinggir jalan guys Satu pria ini memesan tiga mie ayam lagi dan langsung menghabiskannya Kemudian pria di sampingnya juga memesan tiga mie ayam dan dihabiskannya juga Sedangkan pria yang ketiga ini langsung memesan lima mie ayam dan dengan cepat langsung menghabiskannya Karena tidak mau kalah ketiga pria ini sampai berlomba makan mie ayam dengan begitu banyak guys Para pelanggan yang lain sampai kaget dong melihat kelakuan ketiga pria itu Sampai-sampai penjual mie ayam pun kewalahan melayani mie ayam untuk para pria itu Bisa kalian lihat sendiri mangkuknya aja sudah banyak banget kayak gini guys Sampai akhirnya ketiga pria ini pun kekenyangan dan dihantarkan pulang menggunakan sebuah beca guys Aduh ada-ada saja ya guys Di dalam pesawat bocil ini bertemu Lionel Messi dan mau meminta tanda tangannya Ketika itu bocil ini juga kagum dengan pria botak yang jago bermain basket Dan saat itu juga Lionel Messi menunjukkan kemampuan bermain bolanya Namun pria botak itu juga menunjukkan aksinya dengan bola basket miliknya Lionel Messi tidak mau kalah dong dia menunjukkan aksinya dengan menggunakan dua bola ini Sampai akhirnya pria botak itu pun membuat rumah dari kartu agar si bocil tertarik dengan dirinya Pokoknya mereka berdua saling menunjukkan sesuatu agar si bocil ini tertarik kepada mereka guys Kemudian datang pramugari dan membawa es krim untuk si bocil Dan akhirnya mereka pun terdiam karena si bocil lebih memilih es krim daripada mereka Aduh ada-ada saja ya guys Kakek tua ini menantang para atlet mengangkat beban berat sampai akhirnya asli ganyangka banget Saat sore hari kakek ini sedang berjalan santai Tadi sangka dia masuk ke arena para atlet yang mempunyai otot besar dan kuat Si kakek bilang kepada salah satu cowok bahwa dia bisa mengangkat beban sampai ratusan kilo Awalnya semua orang pada ketawa dong dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan si kakek Mereka mengira kakek itu hanya bercanda dan omong kosong saja Karena untuk membawa satu roda beban aja dia sampai diguling-gulingin gini dong Karena semua orang masih belum percaya dengan pernyataan si kakek Akhirnya si kakek pun membuktikan dengan mengangkat beban ratusan kilo ini guys Dia pun berhasil dan suara orang yang menertawakannya kini berubah menjadi suara tepukan tangan Bahkan dia bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan saja Wah hebat banget ya guys Btw kalian sayang gak nih sama kakek kalian Kalau iya coba buktikan dengan cara like dan komen video ini ya Di dalam kulkas ada dua buah telur yang menunggu untuk dimasak Salah satu dari mereka pun diambil oleh sang pemilik untuk segera dimasak guys Malam harinya satu telur ini pun seneng banget dong karena dia bermimpi akan menjadi telur ceplok Tapi keesokan harinya kulkas itu pun diisi oleh telur putih yang begitu banyak Mereka akhirnya saling ngobrol dan bercerita satu sama lain Hingga suatu hari para telur pun diambil satu persatu dan hanya menyisakan dua telur ini guys Itu membuat telur coklat ini pun sedih banget dong dan ditambah lagi teman telur putihnya itu diambil Melihat telur coklat yang menangis telur putih pun berniat untuk menjatuhkan dirinya sendiri Dan karena itu telur coklat ini akan dimasak bersama dengan telur putih itu guys Sampai akhirnya mereka pun menjadi telur dadar yang sangat enak Btw kalian suka telur dadar atau ceplok guys komen di bawah